hai 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 semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my youtube channel jadi kali ini aku mau mereview produk dari Miyako yaitu stand mixer nah sebelum dimulai bisa juga doang disampai dulu karena sampai untuk berarti serta nyalain juga notifikasinya agar setiap aku upload video terbaru selalu ada nyati kalian oke terima kasih dan happy watching disini aku mau mereview ini sekalian mau bikin es krim dari ponden yang merknya magic dan ini udah aku siapin esnya juga buat bikinnya nah jadi dalamnya tuh seperti ini nah ini ada kayak kacanya kaca bukannya iya kaca ya nah terus ada ini yang buat mixernya ya nah ini juga dapat kayak gini untuk mulai nih gitu ya nah ini untuk cara bukannya ini ada tombolnya kita tekan terus gini ya nah ini bisa buka kayak gini nah terus ini juga bisa dilepas nah ini juga dalamnya tuh ada ininya ya aku simpan disini untuk mixernya oke kita akan mulai mencobanya jadi ini tuh udah ada wadahnya terus kalau kita tuh mau pakai langsung tanpa pakai standnya ini juga bisa jadinya ini kan ada dua ya ini ada yang bergerigi dan tidak ada yang bergerigi jadi yang untuk bergerigi itu disini tempatnya ini sampai bunyi klek kayak gitu ya ini kan kalau kita mau pakai satu juga bisa kalau kita mau pakai dua juga bisa jadi dimasukkan juga ini juga sampai bunyi klek nah ini jadi dua kayak gini ya nah terus kalau mau melepasnya ini tinggal ditekan ditekan kayak gini ini udah masuk lepas semua ya tinggal ditekan ininya nah ini untuk yang bulan ini juga sama jadi ada yang ada bergeriginya dan tidak ada untuk yang bergerigi kita juga sama masukinnya nah sampai klek terus yang ini juga sampai klek kayak gini ya terus untuk melepasnya juga sama tinggal tekan yang ini nah ini udah lepas nah lepas semua coba untuk yang standnya ya jadi ini udah ada tempatnya terus disini udah ada lubangnya terus kita tinggal masukin gini aja nah terus kita coba tutup ya jadi tutupnya ini harus tekan ininya ya tekan ini nah ini begini nah terus disini juga ada kayak kunciannya untuk yang mixernya nanti nah ini kita pasangkan jadi disini ada lubangnya ini untuk masukkan seperti ini nah ini juga ada tekanan apa buat kunci ya jadi ditekan dulu ditekan dulu kalau mau pasang habis itu kita tutup terus lepas nah ini udah kunci ya nah ini udah kunci nah ini udah kunci ya nah terus habis itu kita masang yang buat mixer nah kita buka lagi disini nah kayak gini jadi udah ini udah kunci ya udah aman kalian kita mau masukin untuk alat mixernya ini nah ini kan udah ada lubangnya ya disini ya ya kita masukin disini sampai bunci sampai bunyi klik juga nah udah sampai klik oke kita langsung tutup tutupnya juga sama ya terus pakai gini ya tekan nah seperti ini oke kita langsung mencoba nah sekarang kita mau mencoba bikin es krimnya ini dan disini caranya pakai air es jadi campur air minum dengan es batu tunggu sampai suhunya dingin sekali takar dengan tepat 150 cc nanti-nanti dicampurkan ya airnya itu sama bubuk es krimnya ini oke kita langsung mulai oke kita langsung bikin oke kita langsung mula mulai jadi ini tombolnya untuk mengatur kecepatannya jadi kalau ini udah off mati mulai ya gitu ada ini ya ya apa namanya angkanya kita coba ke angka 1 dulu ini tuh ada kacanya ya jadi kita bisa lihat kita bisa lihat dari kacanya ini ya nah jadi karena tadi tuh alat mixnya dengan 1 jadi ini tuh bisa diputer juga jadinya biar bisa merata aduknya kayak gitu ya dan ini es krimnya tadi minta sampai 15 minit ini udah selesai kita matikan ya nah disini untuk mengatur kecepatannya yaitu kalau 0 off ya jadinya kalau angka 1 kecepatan paling rendah terus kekanan 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 makin tinggi ya udah otomatis mati nah ini mixernya aku beli aku beli di Sopi merk Miyako stand mixer seri SM625 dan dayanya tuh 190W seperti biasa ya ntar aku kasih linknya di description box ini udah selesai mixernya jadi tadi tuh 15 menit ya 15 menit dengan kecepatan tinggi oke kita akan buka kita tekan ini dulu masuk buka nah hasilnya tuh seperti ini ya buka dulu ini alatnya nah kemudian kita pindah ya kita tuang ke tempatnya nah ini es krimnya ya hasilnya seperti ini dan didiamkan di kulkas selama 8 jam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati